Kita balik ke informasi lainnya, pemisah ratusan rumah warga di Kecamatan Bale Enda, Dayu Kolot, Bojong Soang, Kabupaten Bandung masih terendam banjir luapan sungai Citarum dengan ketinggian air berpariatif mulai dari 1 hingga 2 meter. Selain itu, pemisah aktivitas warga pun terganggu. Mereka harus menggunakan perahu dan pankaret sebagai alat transportasi. Banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam pemukiman warga di Kecamatan Bale Enda, Dayu Kolot, Bojong Soang, Kabupaten Bandung, masih merendam pemukiman warga dengan ketinggian air yang bervariatif mulai dari 1 hingga 2 meter Jumat pagi. Selain merendam pemukiman, aktivitas warga setempat ikut terganggu. Mereka menggunakan perahu dan pankaret sebagai alat transportasi. Seperti penuturan warga Hadi, banyak warga yang mulai mengungsi karena ketinggian air yang merendam pemukiman mereka masih tinggi. Sangat besar sekali Pak, sampai 3 meteran. Untuk hari ini? Hari ini ya beginilah Pak, paling turunnya 50 cm. 50 cm ya. Aktivitas warga sendiri seperti apa sekarang? Ya pernah di tempat ada yang mengungsi juga, ada yang bertahan. Banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam pemukiman warga di Kecamatan Bale Enda dan Dayu Kolot bukan kali pertama terjadi. Alih fungsi lahan di kawasan hulu, serta banyaknya sedimentasi sungai Citarum mengakibatkan air meluap ke pemukiman warga. Rezitya Presaja, Bandung TV